Sarakio, buahkologio, bubati kita dan bubati kita Pelantikan pengurus TPS Satika Sarlandi di dua tempat di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara Pilkade Serentak tanggal 27 November 2024 mendatang penuh semangat. Sepertinya masyarakat Tapanuli Utara, khususnya Kecamatan Pangaribuan, sudah semakin bijak untuk memilih pemimpin di Tapanuli Utara lima tahun ke depan. Salah memilih akan berdampak ke masa depan. Suhu politik mulai memanas menjelang Pilkade Serentak 27 November 2024, adu perlawanan untuk saling menjatuhkan membuat resah masyarakat. Tapi hal itu tidak berlaku bagi tokoh penegrian sigoto makmur, Saud Tambunan yang menginginkan pembangunan berkelanjutan bersama Satika Sarlandi. Makmur Saud Tambunan mengajak ribuan masyarakat membuka mata melihat pembangunan di Kecamatan Pangaribuan selama kepemimpinan Nixon Nababan. Mantan Bupati Tapanuli Utara dua periode. Nixon Nababan sudah membangun Tapanuli Utara dengan baik, mulai dari pelosok desa hingga perkotaan, tidak ada perbedaan. Menurut makmur Saud Tambunan salah satu tokoh warga Sigotom. Banyak yang sudah didapatkan warga Sigotom, tahun 2014 jalan dari Sibingke menuju Sigotom masih jalan lampen dan rusak, sekarang sudah hot mix. Selain pembangunan jalan hot mix, banyak lagi seperti jembatan, berobat gratis, program Lansia, puskesmas 24 jam, alasintan gratis, membangun sekolah SMA Negeri 2 Pangaribuan, pengangkatan P3K, dan masih banyak lagi. Yang lebih membanggakan warga Sigotom adalah akses jalan keluar kota, bisa cepat dari Simanampang menuju Tarutung, dan jalan menuju Soporaro, yang puluhan tahun setelah Indonesia Merdeka, Tritsolir, kini sudah lancar, bahkan membuka dua akses yang bisa langsung ke Pantis Pahai. Niksona Baban sebagai ketua tim pemenangan ikut langsung melantik pengurus TPS. Setelah melantik dan mengambil sumpah janji para tim pemenangan TPS, Niksona Baban memberikan kartu berupa sertifikat yang nantinya prioritas untuk masa depan para tim. Memenangkan Satika Sarandi di Kecamatan Pangaribuan ini untuk menentukan masa depan yang lebih baik lima tahun ke depan. Di hadapan ribuan warga Kecamatan Pangaribuan, di Desa Lumban, Sormin, dan Kenegrian Sigotom, mantan Bupati Dua Priode itu menjelaskan pembangunan yang sudah dituntaskan di Tapan Di Utara, khususnya di Kecamatan Pangaribuan. Satika Sarandi bukan belajar lagi, sudah berpengalaman dan tinggal melanjutkan pembangunan yang lebih baik lagi. Sementara itu, tokoh masyarakat Pangaribuan Leonard Pahpahan atau yang sering disapa Mr. Lie, juga mengatakan siap memenangkan Satika Simamora dan Sarandi Huta Barat di Pilkada mendatang. Mr. Lie mengatakan saat ini masih ada manusia yang tidak bertanggung jawab mengatakan tidak ada pembangunan di Kecamatan Pangaribuan semasa kepemimpinan Nixon ababan 10 tahun. Itu jelas tidak benar. Masyarakat jangan dipodoh-bodohi. Bagi kami tidak ada perubahan dan tidak perlu itu perubahan. Karena kami, khususnya masyarakat Kecamatan Pangaribuan, melihat dengan nyata perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan oleh program pemerintah Bapak Nixon selama ini berjalan dengan baik. Dan kenyataan kami lihat semua, terutama petani, pendidikan, kesehatan. Dan saat ini kami memilih oleh Ibu Satika. Kami mengharap Ibu Satika lebih baik daripada program yang dilaksanakan oleh Pak Nixon selama ini. Kami tidak mau ada perubahan-perubahan, tapi berkelanjutan itu saja. Mr. Lie yang juga penggagas tim gesit pemenangan Satika Salandi dengan tegas mengatakan tidak ada yang mau dirubah. Yang ada harus dilanjutkan. Program Satika Salandi harus melanjutkan program masyarakat pemimpinan Nixon ababan. Kalaupun ada kata margati majo, berarti berganti dari laki-laki ke perempuan. Hanya Satika Salandi lah menantinya yang bisa melanjutkan pembangunan Nixon ababan yang sudah teruji di Kecamatan Pangaribuan. Bukan program coba-coba atau yang belum pernah memimpin. Masyarakat jangan tutup mata melihat yang sudah dibangun. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel TobaTV. Follow, like, dan subscribe channel TobaTV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas Terima kasih telah menonton!